Pemirsa salah satu tujuan dilaksanakannya sasaran fisik berupa perbaikan jalan sepanjang 575 meter dengan lebar 3 meter dari Sari Mulyo ke Tapang ke desa gentan kecamatan Susukan yakni mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Puluhan anggota TNI yang menjalankan tugas TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga terlihat mengerjakan pengocoran jalan antar desa di Ketapang kecamatan Susukan ke Bupaten Semarang. Jalan sepanjang sekitar 575 meter lebar 3 meter dari Sari Mulyo ke Tapang ke desa gentan kecamatan Susukan awal mulanya terlihat miris bahkan sulit dilalui kendaraan roda 4. Namun dengan kerjasama TNI dan warga dalam pengecoran diharapkan nantinya dapat meningkatkan perekonomian warga terutama saat berlalu lintas mengantarkan hasil panen. Sebab rata-rata warga setempat bekerja sebagai petani. Adanya pembangunan oleh TMMD yang dilakukan oleh TNI dan masyarakat ini, pengocoran jalan itu manfaat dari masyarakat itu nanti seperti apa Pak? Seperti nanti bisa meningkatkan ekonomi. Sebelumnya jalan ini kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya sangat parah, tapi karena dengan adanya pesawat masyarakat sehingga jalan jadi lebar dan keadaan itu masih makadam tunggu banyak banget buat pemerintah. Akhirnya pada tahun ini bisa tersana dari TNTMD masuk ke Dusung kami sehingga Dusung kami menjadi perubah yang luar biasa. Berarti ini jalan antar desa? Antara desa, antara Ketapang, dengan Bakarjo, dan Gentan. Antara desa Ketapang? Bakarjo, dan Gentan. Bakarjo, dan Gentan. Harapannya ke depan Pak dengan adanya pembangunan jalan di antar desa ini seperti apa? Nanti antara pemerintahan Bakarjo, Gentan, nanti hubungan dengan Ketapang lebih dekat dan lebih sempat berubahnya. Dan bisa meningkatkan perekonomian? Perekonomian lebih siasana. Kadu Sarimulyo Ketapang mustajab mengimbuhkan jika nantinya jalan ini sudah selesai maka warga akan mudah berinteraksi dengan warga lainnya terutama pihak desa Ketapang dan desa Gentan. Tim Liputan, Bandung TV